Oke, jumpa lagi di kabar politik, total politik. Nah, hari ini gue sudah kedatangan seorang pembicara yang menurut gue beliau ini punya kontribusi juga terhadap kehidupan gue salah satunya nih. Dan gini juga, dulu gue waktu bekerja di think tank, di lembaga think tank, banyak berurusan nama beliau. Karena beliau ini yang pegang kunci kopernya nih, 8888 nih, di Indonesia nih. Ya, selamat datang Mas Danardono. Terima kasih sudah. Terima kasih. Total politik. Terima kasih sudah diunak, sebuah kormatan. Sudah lama juga kita ketemu ya. Sudah lama banget, terakhir masih di think tank. Dan Mas Danardono, lu tahu aja kabar gue terakhir yang bantu sama Pak Yoyo ya berarti ya. Bantu bantu Pak Yoyo dulu ya. Bantu Bupati Batang ya. Bupati Batang yang paling legendaris dunia akhirat. Nah, ini Mas, banyak orang bertanya, sebenarnya think tank, think tank, terus NGO, terus bagai-bagai macam development program di Indonesia itu uangnya dari mana gitu. Nah, banyak orang-orang bertanya kayak gitu, apakah think tank, think tank ini selalu berpihak pada penguasa karena didanai oleh penguasa atau berpihak pada pihak tertentu gitu ya. Dan kita coba Mas untuk menjawab pertanyaan publik soal itu. Karena dengan apa, misalnya kayak polster sama think tank bedanya apa lagi, orang-orang kan gak banyak tahu ya. Walaupun gue singgung sedikit ya, LSI itu sebagai sebuah lembaga polster awalnya juga didanai oleh JK kalau gue gak salah tuh. Yang kemudian jadi cikal bakal kemunculan lembaga polster di Indonesia gitu ya. Nah, gimana Mas menurut perspektif sebagai seorang pemegang kunci berangkas dari donor-donor asing gini? Istilah lo berlebihan, gue bukan pemegang kunci berangkas. Gue cuma skrup lah dalam industri besar ini. Ya, terima kasih Bro Ari. Jadi ini sebetulnya kan pertanyaan klasik ya yang selalu muncul ke kawan-kawan di CSU, di Ringfeng, maupun di teman-teman yang selalu bekerja atas dasar dana hibah ya dari asing. Jadi yang pertama, nah sebetulnya kalau ditanya dana ini dari mana? Dana ini sebetulnya dari pengumpulan, apa namanya, tax atau pajak di negara masing-masing ya. Dan setiap negara, rata-rata negara-negara maju itu selalu punya skema bantuan ke negara-negara yang dikategorikan sebagai negara dunia ketiga. Atau negara underdeveloped. Nah, Indonesia beberapa tahun dulu kan masuk ke negara yang underdeveloped. Nah, kalau ditanya sebetulnya, sekarang kita masuk ke middle income country. Udah masuk negara menengah, oleh karena itu memang hibah-hibah tantuan dari luar negeri, khususnya untuk isu-isu governance ya. Tata kewala pemerintahan itu jauh menurun. Nah, kalau ditanya apa sih kepentingannya, kepentingannya sebetulnya ini bagian dari politik diplomasi ya. Jadi kalau masyarakat mau tahu, sebetulnya informasi itu tersedia di semua website resmi milik lembaga-lembaga itu. Misalnya kalau Amerika punya USID, mereka selalu memproduksi apa yang mereka sebut sebagai five years strategic framework. Jadi mereka itu punya dokumen strategi lima tahunan, lalu di sana kita akan tahu apa saja fokus isunya USID. Lalu kira-kira dari fokus isu itu kita akan tahu isu-isu apa saja yang disupport. Nah, jadi sebetulnya balik lagi semuanya ini adalah bagian dari politik diplomasi. Nah, Indonesia sebetulnya sekarang posisinya sedang didorong untuk punya semacam USID gitu lah milik Indonesia. Dulu di proyek di mana gue ketemu lo, itu sebetulnya sebagian duitnya dipakai untuk melakukan riset ya kecil gitu. Waktu itu kalau gue nggak salah, LPM, FPUI kalau nggak salah yang melakukannya. Riset untuk inisiasi awal. Dulu kita menyebutnya sebagai South to South Triangle Corporation atau SSTC. Tapi kira-kira dorongannya adalah bagaimana agar Indonesia punya semacam Indonesian aid gitu yang bisa juga memberikan hibah, bantuan kepada negara-negara yang belum maju. Misalnya Kamboja, misalnya Vietnam gitu. Dan itu pun sebetulnya secara konkret sudah dilakukan. Jadi antar kementerian lembaga itu menurut risetnya teman-teman UI itu sudah ada. Misalnya bantuan kementerian pertanian ke kelompok tani di Vietnam itu terjadi. Nah kenapa nggak di, iya kenapa nggak dilembagakan sekalian. Nah jadi sebetulnya kalau balik lagi ke pertanyaan lo di awal tadi, kepentingannya ya kepentingan persahabatan ya quote-unquote ya. Tapi kalau mau ditelisik lebih lanjut lagi, ujung-ujungnya sebetulnya kepentingan dagang sih. Jadi misalnya memastikan bagaimana agar negara-negara yang dikasih bantuan itu comply sama prinsip-prinsip perdagangan internasional. Makanya yang keluar soal transparansi, akuntabilitas, sebetulnya aranya kesama. Nah tapi di sisi yang lain gini, NGO itu kan atau LSM atau think tank itu kan sebetulnya dalam satu kehidupan berbangsa dimanapun itu ada sih. Bahkan kalau lo ke Amerika, lo ke Kanada, bahkan Kanada itu banyak banget meskipun dia negara maju. Lo ke Belanda, ke Eropa Barat juga ketemu sama NGO-NGO di sana gitu. Dan mereka dikasih duit dari negaranya. Jadi APBN negaranya mendanai NGO tugasnya apa? Salah satunya yang memberikan masukan gitu. Sebagai bagian dari mekanisme check and balances gitu. Dan itu hal yang sangat lumpah terjadi di negara-negara demokrasi. Nah PR kita sebetulnya di Indonesia adalah bagaimana CSO-CSO ini kemudian ditata manajemennya, lalu akuntabilitasnya didorong agar transparan pengelolaannya dan kemudian saluran pengelolaan dana dari APBN-nya kemudian diatur. Nah itu yang belum. Yang belum. Kita kayaknya belum sampai kepada satu pembicaraan ke sana sih. Kayak kira gitu ya. Gue dua bulan yang lalu itu wawancara sama Pak Ubers New Zealand, Pak Tantowi Yahya. Dan Pak Tantowi menyinggung soal dia menginisiasi namanya Pacific Explosion, kalau nggak salah. Nah Pacific Explosion ini program bantuan yang seperti Mas Danar bilang tadi, bahwa Indonesia memberikan bantuan untuk negara-negara di Pasifik gitu. Ini salah satunya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Karena Pasifik ini jadi sebuah kawasan yang strategis untuk dijaga gitu loh relasi diplomasinya yang baik. Karena terkait banyak isu termasuk Papua, termasuk banyak lah isu-isu Indonesia Timur gitu ya. Dan ya berarti memang lembaganya belum ada ya berarti ya baru sporadis perkawasan kayak gitu yang Indonesia inisiasi ya berarti ya. Sebetulnya gini bro, kalau misalnya kita mau lihat benchmarknya adalah negara-negara maju ya. Australia dulu punya OSSED sekarang jadi DFAT. Amerika kita tahu punya USID, Inggris punya DFAT, itu sebetulnya representasi dari national interest-nya mereka gitu. Itu yang menurut gue penting untuk disoal ya. Jadi kalau kita tahu misalnya karena gue tahu banyak di USID, Jadi USID itu membuat 5 years, apa namanya, strategic framework itu, itu persetujuan kongres. Oke. Jadi apa yang mau dibantu, isu apa yang mereka mau fokus, itu memang sudah representasi national interest gitu loh. Jadi bukan sekedar ngasih bantuan bro. Nah menurut gue ini sebetulnya peluang ya bagi politik diplomasi kita. Gue nggak tahu mungkin kalau lo bisa ngobrol sama anak AI, mungkin mereka bisa ngasih lebih tahu perspektifnya ya bagaimana diplomasi internasional itu. Tapi bagi gue, mestinya bantuan itu kemana negaranya, isunya apa, itu bagian dari national interest. Hasil pembicaraan antara pemerintah dan parlemen gitu. Sehingga APBN kita disepakati bahwa sekian triliun katakanlah dipakai untuk membantu negara X, untuk isu X, dan sekian lama. Nah itu yang sebetulnya menurut gue perlu di... Berarti pertanian di Vietnam itu kita sempat bantu ya berarti mas ya? Iya, saya tahu gue berdasarkan riset yang kemarin teman-teman lakukan itu misalnya alat cangkul ya. Alat cangkul, alat pertanian itu ada bantuan dari Kementerian Pertanian Indonesia ke mereka gitu. Bahkan beberapa teman-teman Ormas ya kayak Muhammadiyah, khususnya untuk bantuan-bantuan kemanusiaan pada saat bencana, itu mereka kencar sekali. Nah ini kan sebetulnya potensi yang sudah ada ya, sayang sebetulnya, bagusnya ini kemudian dikelola dalam satu mekanisme, dan keluar itu satu atas nama Indonesia gitu. Kan sebetulnya tujuannya ke situ. Tapi ya ini PR yang tidak sederhana ya, karena lo tahu lah koordinasi antar lembaga di Indonesia itu khususnya pemerintah kan bukan pekerjaan mudah. Apalagi lo kerja di, sekarang masih kerja di multilateral agency juga salah satunya ya mas ya. Dan itu kan tugasnya memang multi KL kan, multi kementerian dan lembaga. Pasti persoalan koordinasi ini lelah sekali di Indonesia gitu ya. Dan sekarang bidangnya apa mas ya? Kayaknya gini bro, kayaknya ini hanya untuk orang-orang yang beriman nih. Ya kadang-kadang gitu da'wah itu kadang-kadang di masjid mas, kadang-kadang di pasar. Kadang-kadang. Ini lagi di masjid ya berarti kayaknya. Nah gini mas, gue pertanyaannya juga menjadi kritikal gitu ya. Kalau kita lihat hari ini kan pemerintahan Jokowi selalu bilang potong jalur birokrasi, potong jalur birokrasi gitu ya. Dan juga kaitannya kan juga dengan pengguna, dana-dana yang diteluarkan dari multilateral agency ini juga membutuhkan kecepatan birokrasi juga untuk mengeksekusinya. Lo pegang pinjaman apa hibah? Enggak, gue gak pernah mau masuk ke skema yang loan ya. Jadi gue masuk ke skema-skema yang hibah. Karena mekanisme loan tuh kan harus masuk blue book, green book, segala macem. Gue tau betul lah itu. Model-model. Lo lebih paham lah disitu. Jadi memang itu sangat-sangat rumit gitu loh mas. Sangat-sangat rumit. Nah lu gimana sih menilainya yang udah bertahun-tahun kerja di think tank? Apakah selama pemerintahan Pak Jokowi ini ada perubahan gak untuk mekanisme pencairan dan eksekusi dana-dana hibah atau pinjaman gitu mas? Kalau disitunya gini, selama ini kan yang namanya dana hibah itu dia tidak in cash ya bro. Jadi in kind namanya. Kita sebutnya in kind. Jadi kita tidak berikan dalam cash kepada. Iya, iya, iya. Benar, benar. In kind dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kita tidak ngasih cash, tapi kita ngasih support sesuai dengan permintaan. Apakah itu bentuknya program, apakah bentuknya technical assistance, atau apakah bentuknya capacity building, semua tergantung sama kebutuhan. Nah, tapi kalau bicara soal secara umum ya, gue mau lihatnya secara umum reformasi birokrasi menurut gue masih jalan di tempat sih. Karena, apa namanya, bisnis prosesnya belum berubah, mindsetnya belum berubah gitu. Dan menurut gue ini juga PR bagi kita semua lah ya, terutama di kalangan prodemokrasi. Gue termasuk yang 98 ada di depan gitu, ngerasa bahwa ternyata birokrasi itu kayak entitas tersendiri yang gak pernah kita sentuh sebelumnya. Hari ini menurut gue, kalau ya lu sekarang lebih masuk ke dalam tokoh-tokoh politik ya, yang mau masuk di dalam kontestasi politik. Gue menduga tidak satupun orang secara serius, pertama di kelompok prodemokrasi ini ya, yang kategorinya aktivis, secara serius mendiskusikan, Dan ini diapain ya reformasi birokrasi ini agar lebih cepat. Gue punya keyakinan, Rik, kalau birokrasi kita berubah, Indonesia jauh lebih baik. Karena apa? Karena mereka lah yang melalui duit kita. Mereka yang membelajarkan duit kita, mereka yang mengurus seluruh persoalan-persoalan publik ya. Lu bayangin dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga respon terhadap support-support dari luar. Jadi kalau mereka baik, kayaknya hidup kita akan lebih indah. Iya pasti itu. Jadi menurut gue itu salah satu prioritas isu. Ada 3.000 triliun lebih loh duit kita yang dikelola oleh birokrasi dari pusat dan daerah ya. Ada 3.000 triliun lebih. Dan termasuk di DPR juga ada birokrasinya kan. Semuanya juga ada birokrasinya. Nah Mas. Dan lembaga-lembaga lain ya, kayak KPU, kayak... Iya KPU, KPK, semuanya. Ini kita kan menyerahkan hidup kita kepada lembaga yang dari dulu sampai sekarang belum mampu diselesaikan penata kelolaannya. Gitu kan, gitu kan persoalan kita hari ini gitu ya. Dan sejak reformasi lembaga-lembaga think tank udah bekerja, lembaga-lembaga donor udah ngasih hibah untuk program-program ini gitu ya. Gimana Mas, penilaiannya, peningkatannya di sektor apa menurut lu dan apa yang paling sulit untuk didobrak di dalam isu reformasi birokrasi ini menurut lu Mas? Kalau, pertama gini, kalau ditanya kira-kira apa yang sudah berubah secara sistem, secara umum, gue belum melihat ya ada signifikansi perubahannya. Karena kan penyakit kita gini nih Rik, kalau ganti pemimpin ganti kebijakan gitu ya, jadi apa yang sudah dimulai sebelumnya, sudah bagus, jalannya tiba-tiba bubar. Karena presidennya baru, karena menterinya baru. Ini sebetulnya problem kita sih gitu. Jadi, seolah-olah hampir rata-rata support proyek dari semua negara lah ya, dari USID, dari Australia, dari Inggris, yang sudah cukup lama jalan, itu tiba-tiba bisa jadi berubah gitu, hubar. Contohnya kayak proyek gue dululah, zaman bermitra sama kalian juga. Kan kita waktu itu men-support, apa namanya, akutabilitas parlemen. Nah, di ujung proyek tiba-tiba undang-undang B3-nya diubah dan ke AKN dibubah. Selesai. Tiba-tiba hilang itu lembaga. Jangan kan lembaga partai aja banyak yang hilang kan. Jadi menurut gue itu PR lah, PR kita. Nah, gue gak tau bagaimana solusinya, tapi menurut gue sekarang lu pada posisi yang pas untuk membisikkan kepada calon-calon pimpin itu. Kira-kira. Ini mas, ini kita. Jangan sampai lah genit-genitan. Kita balik lagi ke, ya tadi karena lu udah nyinggung waktu kita berkawan dulu, berkolaborasi dulu ya. Gue ingat betul Demos itu tahun 2009 dapet support dari Prorep itu untuk advokasi undang-undang Minerba. Itu ada nama Pak Soni Keraf, PDIP, apalagi itu rame banget tuh. Gue ingat-ingat Pak Soni Keraf tuh yang jadi informan gitu. Kalau gak salah ketua Pansus gitu waktu itu, kalau gue gak salah ya. Jadi nanti gue akan cek lagi. Nah, gimana sih Mas? Apakah lu merasa approach untuk melakukan advokasi di kebijakan ini? Ini cara yang efektif. Tadi lu udah singgung juga sebenernya. Cara yang efektif karena apa? Sekarang Uminerba dikeluarin substansinya sangat membuldoser gitu kan. Kita udah kehilangan, bahkan itu undang-undang yang membunuh otonomi daerah menurut gue. Sebuahnya diputuskan di pusat. Jadi nanti para oligar itu, oligar penguasa sumber daya alam gak perlu lagi untuk menangin pilkada. Mereka taruh di pilpres aja udah. Mending gue bantuin pilpres aja pilkada gak ada gunanya. Ini kepala daerahnya gak punya otoritas apa-apa gitu kan. Karena semua kewenangan ditarik ke pusat, gak perlu bayar royalti, apalagi itu banyak banget tuh. Nah, artinya advokasi yang udah dilakukan dulu. Walaupun gue nilai dulu itu ya kalau kita bilang 10 itu berhasil perfect apa yang dipropos sama NGO, enggak juga ya mungkin 60 atau 50 persen gitu. Nah, kalau gue ngeliat hari ini itu malah lebih hancur lagi gitu loh. Malah otonomi daerahnya yang disikat gitu. Nah, gimana mas lu melihat fenomena ini apa yang udah dibangun sedemikian rupa, kemudian ada proses politik, hancur lagi gitu, berubah lagi gitu. Oke, gini pertama gue berharap ya mudah-mudahan penonton lu yang denger pembicaraan kita ini tidak menafsirkan bahwa kita sedang menebar rasa frustasi gitu karena makin lama kok makin suram gitu ya. Mudah-mudahan bukan itu, tapi kita sedang membincangkan realitas yang ada dan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama ya. Gini Ri, ini pengamatan gue pribadi ya, hasil refleksi karena gue juga kan sebetulnya punya pengalaman advokasi RUU tujuh tahun ya. Undang-undang keterbuka informasi publik. Itu prestasi lu banget tuh kayaknya tuh. Itu seperti Abdul Rozaki dan Undang-Undang Risa itu kemana-mana omongannya itu terus. Enggak sih. Gue gak akan rasa itu prestasi, tapi itu track yang gue punya gitu. Ini juga menurut gue kalau kita letakkan dalam maspek yang agak lebih besar, ini harusnya menjadi materi evaluasi pemilu sih menurut gue ya. Karena pemilu yang kita lalui semakin kesini, semakin menghasilkan anggota parlemen yang kualitasnya terus degradatif. Gue secara pribadi gak ketemu. Bukan gak ketemu. Mungkin satu dua masih ada, tapi sedikit sekalian anggota DPR yang negarawan. Yang itu dulu masih gampang gue temuin di rentang 2014, rentang 2019 gitu ya. Yang dia mau melepaskan sekat-sekat kepentingan fraksinya untuk kepentingan yang lebih besar. Nah gue gak lihat sekarang. Nah jadi... Semuanya dalam artian semuanya manun ketua umum semua menurut lo gitu mas. Ya bisa jadi itu. Sebagian besar lah ya. Ya, dan jadi gini, gue cuma mau bilang bahwa sebagian besar anggota DPR kita berpikirnya yang sekarang ya, itu kepentingan-kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat gitu. Lo barusan ngomong undang-undang Minerba ya, kalau lo baca undang-undang draft RUU Omnibus, lo bicara pola relasi pusat dan daerah, itu lebih parah lagi. Semua diambil pusat. Belum lagi yang gue gak habis pikir, anggota DPR itu harusnya paham bahwa Omnibus itu ada beberapa, kewenangan DPR diambil oleh pemerintah. Dalam legislasi. Dan itu kayaknya gak ada, gue gak tau. Menurut gue ini gak ada gitu loh. Diskursus publik, dimana orang boleh bicara secara bebas, menyampaikan pendapat sama seperti saat lo punya pengalaman dulu mengusulkan alternatif draft di RUU Minerba kan. Sekarang kayaknya ruang itu gak ada gitu. Nah jadi kalau lo tanya ke gue, advokasi kita itu memang sayangnya kalau mau ngomong keberhasilan, itu sangat ditentukan sama periode-periode tentu. Jadi anggota DPR periode ini belum tentu sama dengan yang kemarin. Sama lagi dengan yang kemarin lain lagi gitu. Jadi kalau ditanya keberhasilan dulu, ya itu kan dulu. Anggota DPRnya beda. Nah ini bagaimana caranya membuat satu lembaga pengawas yang settle, yang mekanismenya ajak, itu juga DPR. Jadi bahwa anggota DPR itu dipilih berdasarkan pilihan-pilihan politik itu iya. Tapi dulu sih kan mereka tunduk pada kepentingan negara dong, kepentingan bangsa gitu. Gak asa enak-enaknya aja bikin mudah-mudah. Ya tadi gue agak tergelitik juga lo bilang soal oh ini evaluasi dengan kepemiluan kita nih. Ya memang pemilu kita biayanya besar sekali kan mas. Ya lo lebih paham lah itu. Ya biaya yang gede banget. Gede banget itu biaya itu udah. Ya jadi ya pilihan-pilihannya menjadi sangat transaksional gitu. Dan orang pasti makin gak mau kehilangan jabatan. Kalau dulu kan gue masih denger lah orang-orang kayak ya kita gak usah sebut nama ada aktivis-aktivis 98 yang masuk DPR modal ratusan juta doang udah bisa masuk gitu. Kalau sekarang ya gak ada gue denger mas. Ajaib banget ada orang ratusan juta bisa masuk sekarang. Bener-bener. Jadi kalau boleh gue kasih contoh ya zaman gue advokasi undang-undang RU keterbuka informasi itu gue di PAN itu gue masih ketemu orang-orang kayak Abdillah Toha. Ya ya ya. Di PKS itu gue masih ketemu orang-orang kayak Pak Arito, Untung Wahono. Lalu di Golkar gue masih ketemu orang-orang kayak Haji Rianto Tohari gitu ya. Yang mereka itu udah kayak ya kalau udah ngomong yang kepentingan bangsa itu tuh lepas gitu loh. Kepentingan partainya itu bisa kayak ditaruh di bawahnya gitu. Yang lo bisa ngomong seterbuka mungkin sama mereka untuk membicarakan drat pasal-pasal gitu. Dan gue gak tau apakah lo bisa melakukannya sekarang ya. Gue agak, 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 agak yakin nih. Ada kira-kira apa ya mas yang apa namanya ini soal ya kalau sekarang sih gue masih dengar ada beberapa orang bagus masih ada dalam misalnya kayak Bang Willy gitu ya Willy Aditya kan Ya, ya. Ada 98 juga kan. Terus, betul. Si apalagi Adian masih ada juga walaupun lagi sakit gitu ya. Masih, 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 masih masih banyak lah. Maksudnya orang-orang ini udah gak bisa. Ada Tobas lah. Tobas gitu kan Bang Tobas kurang kurang salon apa kan Bang Tobas tuh kan. Nah, jadi maksud gue apakah orang-orang ini udah gak bisa dijadikan jalan masuk lagi mas? Itu gimana? Atau abis sekalian? Gue gak tau ya. Tapi gue menduga mereka ini minoritas ya. Yang yang apa namanya gak berdaya juga apa namanya tershadap sistem atau mekanisme pengambilan keputusan di internal fraksi di internal DPR gitu. Yang orang mungkin gak banyak tau bahwa di DPR kita itu kan gak pernah ada mekanisme pengambilan keputusan berbasis anggota bro. Fraksi. Rata-rata pengambilan Iya. Rata-rata pengambilan keputusan itu dilakukan secara kolektif. Jadi kalau deadlock lo selalu akan dengar loby yang terfaksi gitu ya. Dan dan ya di di tempat yang seperti itu orang-orang kayak Tobas orang-orang kayak Gili kayak Adian yang gue yakin mereka masih konsisten lah ya mereka masih apa namanya setia pada garis perjuangan tapi gue gak yakin banyak yang bisa dilakukan sih. Iya karena di DPR itu memang mainnya harus rame-rame kan gak bisa sendiri gitu. Produced by TotalPolitik and powered by Haluan.co Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.